Surat untuk mahasiswa baru Teruntuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 Angkatan yang berbeda, angkatan yang teristimewa Memang tak mudah Sebuah tantangan Kalian menjadi mabah pertama di era pandemi Angkatan perdana yang akan mengarungi pengalaman menjadi mahasiswa di era baru serba tidak pasti ini sejak awal Apa yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi adik-adik Apapun jurusan teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun mimpi teman-teman Rasanya akan mengalami perubahan dengan cepat Terpengaruh oleh progres teknologi ditambah tuntutan pandemi Survival of the fittest, kata Charles Darwin Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas tapi yang paling adaptif Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege Keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah Itu adalah peluang kenikmatan sekaligus tanggung jawab Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan meregung dalamnya sumur ilmu pengetahuan Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka Tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan Kuliah itu seperti membeli situasi Situasi yang mendorong kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca Cari bacaan sendiri, sebanyak-banyaknya novel, blog, newsletter, atau ikut acara-acara seminar dan forum yang bisa memperkaya wawasan Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang klasteri Perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi Adik-adik belajar jangan disempitkan semata perkuliahan Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu Cari kawan sebanyak-banyaknya Jangan hanya bergaul dengan teman lama, semisal satu SMA atau satu asal Justru di semester awal, masing-masing dari kalian sedang mencari teman Mereka lebih membuka diri, saatnya berkenalan, dan membangun kawanan Adik-adik di tenang perjalanan nanti, mungkin kamu akan melakukan kebodohan Kamu akan gelisah, menyumbang ulang keputusan-keputusan yang sudah diambil Perkawananmu, apa yang kamu pelajari selama kuliah, duniamu, masa depanmu Percayalah, tidak apa-apa Mempertanyakan semuanya adalah biasa Apalagi untuk seorang mabah, yang pada esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya Ingat, 2030, 2031, 10 tahun dari sekarang Tiap-tiap kalian akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini Setiap angkatan baru menjanjikan bakal pemimpin baru Tak perlu tergesa adik-adik Lahaplah terhadap ilmu Kami akan sabar untuk menunggu Salam hangat dari Najwa Terima kasih telah menonton!